Saudara saudariku yang terkasih Pace Ebene Mari kita buka hati, buka pikiran, dan buka telinga kita untuk mendengarkan Injil Tuhan Hari ini kita mendengarkan Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai dengan 33 Dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 38 Di dalam perjamuan pascah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya Seorang di antara murid-murid Yesus yaitu murid yang dikasihinya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya Kepada murid itu Simon Petrus memberi syarat dan berkata Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus Tuhan siapakah itu? Jawab Yesus, dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti Sesudah aku mencelupkannya Sesudah berkata demikian Yesus mengambil roti Mencelupkannya dan memberikannya kepada Judas anak Simon Iskariot Dan sesudah Judas menerima roti itu Ia kerasukan iblis Maka Yesus berkata kepadanya Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu Mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Judas Karena Judas memegang kas ada yang menyangka Bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu Atau memberi apa-apa kepada orang miskin Judas menerima roti itu lalu segera pergi Pada waktu itu hari sudah malam Sesudah Judas pergi berkatalah Yesus Sekarang anak manusia dipermuliakan Dan Allah dipermuliakan di dalam dia Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya Dan akan mempermuliakan dia dengan segera Hai anak-anakku Tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu Kamu akan mencari aku Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi Ketempat aku pergi tidak mungkin kamu datang Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu Simon Petrus berkata kepada Yesus Tuhan kemanakah engkau pergi Jawab Yesus Ketempat aku pergi Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku Kata Petrus kepadanya Tuhan mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang Aku akan memberikan nyawaku bagimu Sahut Yesus Nyawamu akan kau berikan bagiku Sesungguhnya Aku berkata kepadamu Sebelum ayam berkokok Engkau akan menyangkal aku Tiga kali Saudara-saudariku yang terkasih Kita melalui Injil ini Dapat merenungkan tiga hal Yang berguna untuk kehidupan kita Yang pertama Pengkhianatan dan kepedihan Pengkhianatan Yudas Iskariot Menggambarkan puncak dari penolakan yang dialami Yesus Bahkan diantara para muridnya yang paling dekat Hal ini mencerminkan kepahitan dan kesedihan yang dirasakannya Karena seorang yang dekat Dengannya berbalik melawannya Meskipun Yesus mengetahui apa yang akan terjadi Dia tetap menunjukkan kasih dan penerimaan kepada Yudas Kedua kesetiaan dan kegagalan Yesus juga memperingatkan Petrus tentang penyangkalan yang akan terjadi Petrus dengan penuh keyakinan Menyatakan kesediaannya untuk mengikuti Yesus sampai mati Tetapi Yesus mengetahui bahwa Petrus akan menyangkalnya Tiga kali sebelum pagi hari Hal ini mengingatkan kita akan kelemahan manusia Dan kebutuhan akan kasih dan belas kasihan Kristus Dalam menghadapi kegagalan kita Yang ketiga panggilan untuk kesetiaan Meskipun Yesus mengetahui bahwa murid-muridnya akan mengalami kegagalan Dia tetap memanggil mereka untuk setia dan bertekun dalam mengikutinya Dia memberikan teladan kesetiaan yang sempurna Dengan mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan umat manusia Panggilannya kepada murid-muridnya adalah panggilan kepada kita juga Untuk mengikutinya dengan setia Bahkan di tengah-tengah penderitaan dan tentangan Saudara saudariku yang terkasih Melalui Injil dan renungan kita pada hari ini Kita diingatkan akan kasih dan pengampunan Yesus Bahkan di tengah-tengah pengkhianatan dan penyangkalan Marilah kita menanggapi panggilannya Dengan hati yang rendah hati Mempersembahkan hidup kita Sebagai korban yang hidup Bagi kemuliaannya Semoga kita mendapat kekuatan dan kasih korunianya Untuk setia mengikutinya Dalam setiap langkah hidup kita Tuhan memberkatimu Terima kasih telah menonton!